Desa Pekeraman Padang Sambian dan Pasar Barat menggelar pemilihan Bendese Masa Bakti 2018-2023. Perwakilan dari 14 banjar di dalam wilayah Desa Pekeraman Padang Sambian menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kali ini. Kelihatan Majelis Paruman Kerama Desa Pekeraman Padang Sambian Nyoman Sujantara mengatakan, pemilihan yang digelar di wantilan Desa Pekeraman Padang Sambian terselenggara berkat dukungan kerama Desa Pekeraman Padang Sambian berdasarkan awik-awik Desa Pekeraman yang telah disahkan, terutama terkait pemilihan Bendese. Menurut hasil perhitungan suara, Bendese Masa Bakti 2018-2023 dipercayakan kepada Imade Suparman. Bendese yang baru terpilih ini diharapkan mampu melestarikan seni, adat, dan budaya di Desa Pekeraman Padang Sambian. Pemilihan Bendese dilakukan dengan sistem perwakilan, yaitu 50 kepala keluarga atau kakak diwakili satu orang. Harapan kami selaku klian Majelis Paruman Kerama adalah mampu mengayomi masyarakat Desa Pekeraman dari Tata Siti untuk program kerja yang meliputi pelemahan, penguangan, dan pereyangan. Jadi itu semua dirangkum di dalam suatu program. Nah, ke depannya harapan kami juga beliau mampu untuk melestarikan adat dan budaya, kemudian mampu juga melaksanakan pembangunan-pembangunan fisik terkait dengan pereyangan, pelemahan, dan pereyangan. Bendese terpilih Imade Suparman berjanji, setelah nantinya resmi menjabat sebagai Bendese Pekeraman Padang Sambian, pihaknya akan segera melaksanakan berbagai langkah demi kemajuan Desa Pekeraman Padang Sambian. Di antaranya, segera memperbaiki awig-awig untuk menunjang kinerja lembaga adat di desa, serta memperbaiki tata kelola usaha desa. Kekeran desa akan diutamakan agar lebih disakralkan dan membangun periangan agar lebih baik. Selanjutnya pihaknya akan membuat cakepan upekare-upacara piodalan di desa Pekeraman, ke depannya pihaknya akan meningkatkan kemampuan perjuru dan anggel, serta terakhir menata semua aset desa agar mampu diberdayakan lebih lanjut. Kami sebagai Bendese juga nantinya tetap menjaga kerukunan, persaudaraan, jadi dalam bahasa Bali itu menyamobraya, paras-paros menyamobraya, itu yang utama. Nguah-nguhin piknah uanglet, jadi pendapat orang lain harus kita hargai, itu yang kedepankan. Jadi sebagai Bendese terpilih tentu akan ada rintangan-rintangan, yaitu akan kita belajar, kita diskusikan kesepakatan bersama untuk mencapai kebersamaan. Itu akan nanti kedepankan, selalu mengedepankan kesepakatan. Pemilihan Bendese kali ini menampilkan empat kandidat Bendese, diantaranya IGD Okasucipta, Imadi Murde, Igusti Kompiang Sudana. Imadi Suparman berhasil dipilih sebagai Bendese baru, dengan raihan 48 suara, dari total 78 pemilih.